Intro Soap adesan, salam pintar Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, Tutor Sosiologi Edsen.id Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN mengenai penelitian sosial Gimana? Sudah siap? Intro Soap adesan, kita mulai soal yang pertama Disini ada soal 2018, kode 630 dan 622 Dimana Dewi menentukan sampel secara acak pada proses pengumpulan data Agar hasil penelitian dapat dijeneralisasi pada tingkat populasi Sebab penentuan sampel penelitian secara acak memastikan Bahwa setiap orang yang berada di dalam populasi Memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel Nah jadi pada soal ini berhubungan dengan Bagaimana seorang peneliti dalam mengambil data-data Di dalam masyarakat mengenai suatu masalah yang akan dikaji Nah jadi pada bab ini kakak akan menjelaskan ya Mengenai beberapa cara pengambilan sampel Cara pengambilan sampel penelitian Nah jadi ada beberapa cara sampel penelitian Yang pertama yaitu adanya sampel berserata Kemudian yang kedua ada juga sampel wilayah Kemudian ada sampel bertujuan Kemudian ada sampel beruntun Kemudian ada yang namanya sampel random Atau bisa dikatakan random acak ya Nah dan lain-lain Jadi ada beberapa dalam cara mengambil sampel Untuk dijadikan informan dalam suatu penelitian Yang pertama sampel berserata Yang maksudnya disini adalah Dimana data yang ingin didapatkan itu memiliki tingkatan-tingkatan Kita contohkan seperti di sekolah ya Kalau di sekolah itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 Kalau di SMA maupun SMP Nah itu memiliki tingkatan-tingkatan tertentu Jadi data yang harus dia dapatkan Itu dikatakan dengan sampel berserata ya Data yang ingin dia dapatkan itu bisa dikatakan menjadi sampel berserata Kemudian yang kedua sampel wilayah Berarti itu dalam jangkauan atau ruang lingkup yang luas Meliputi wilayah Kemudian ada sampel bertujuan Dimana informan yang akan dikaji itu telah ditentukan ya Peneliti telah menentukan ciri-ciri khusus Yang akan ditetapkan ya Kepada informan yang seperti apa yang akan dicari gitu Misalkan peneliti ingin meneliti tentang Anak pang Nah berarti yang dicari disitu adalah Anak-anak pang ya Yang memiliki karakteristik seperti anak pang itu sendiri Berarti dikatakan itu sampel bertujuan Telah menentukan ciri-ciri khusus Kemudian ada sampel beruntun Atau bisa dikatakan snowball ya Snowball sampel Yaitu dimana suatu sampel yang dia dapatkan yang awalnya Misalnya satu orang Kemudian lama-kelamaan jadi banyak ya Kita contohkan Kita telah menemukan satu orang yang cocok Kita jadikan sampel Kemudian orang tersebut memiliki temannya Kemudian nanti temannya itu memiliki temannya lagi Lama-kelamaan datanya atau informan semakin banyak Kemudian satu lagi ada sampel random ya Atau acak Nah dimana acak ini kita lakukan ketika populasi yang ada di dalam masyarakat Itu memiliki ciri-ciri yang sama Nah karena memiliki ciri-ciri yang sama Pasti kita akan bingung ya Untuk menentukan siapa yang akan kita jadi informan Makanya kita melakukan dengan cara acak Jadi bisa dikatakan Semper random ini atau acak ini Yang bertujuan adalah Untuk memiliki kesempatan yang sama Memiliki kesempatan yang sama Nah karena populasi yang ada itu memiliki ciri-ciri yang sama Jadi untuk menentukannya kita bisa melakukan dengan cara acak Nah cara acak itu bisa dilakukan dengan beragam ya Bisa dengan menulis nomor ya Atau dengan nama sesuai huruf abjad dan sebagainya Nah itu adalah dikatakan sampel random Oke sekarang kita kembali ke soal ya Di pernyataan di atas Mengatakan bahwa Dewi menentukan sampel secara acak Pada proses pengumpulan data agar hasil penelitian Dapat di generalisasi pada tingkat populasi Jadi dengan adanya pengambilan sampel ya secara acak ini Untuk mewakili populasi yang nantinya itu hasil yang dia dapatkan bisa Untuk mencerikan secara umum gitu ya Sampel bisa untuk mewakili populasi yang ada Jadi pernyataan yang di atas ini benar ya Kemudian kita lihat Sebab penentuan sampel penelitian acak ya Memastikan bahwa setiap orang yang berada dalam populasi Memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel Nah jadi pernyataan yang di bawah ini Menjelaskan pernyataan yang di atas ya Tujuan adanya sampel random atau acak Ya itu karena untuk apa namanya Populasi itu karena memiliki ciri yang sama Maka kita harus melakukan secara acak Jadi karena pernyataan yang di bawah Menjelaskan pernyataan yang di atas Jawaban yang tepat untuk soal 2018 Kode 630 dan 622 adalah yang A Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya Sobat Edson juga bisa mengunjungi Edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran Sampai jumpa Sobat Edson Salam Pintar